PEMBICARA 1 Dengan era segala terkoneksi saat ini di media sosial Semua lapisan masyarakat bisa melihat Ini juga berbahaya bila dibiarkan terus-menerus Tadi Anda sempat memberikan masukan juga Secara langsung tidak langsung kepada pemerintah Agar selesaikan segera hal ini Dan ini juga masukan untuk semua masyarakat juga ya Pak Mukti Tidak hanya untuk pemerintah Saya kira kita memerlukan sekarang ini Media literasi Media literasi itu artinya kita perlu melek media Dan kita perlu membangun sebuah Kearifan berkomunikasi Jadi kalau kita menerima informasi-informasi Yang masuk ke akun-akun media sosial kita Lewat berbagai macam channel yang ada itu Menurut saya kita harus mengembangkan sikap kritis Benar tidak informasi ini Kemudian yang kedua jangan lupa bahwa walaupun kita itu Menggunakan media itu sebagai sebuah Sebuah piranti yang bersifat Private atau pribadi Jangan lupa bahwa penggunaan media itu juga ada Ada aturannya dengan undang-undang ITE Artinya jangan sekedar kita begitu menerima Kemudian kita memberikan komen tanpa tahu ya Karena komentar kita itu Bahkan hanya lihat dari judulnya belum dibuka linknya Iya kadang-kadang begitu kan Kemudian kita ngasih jempol, ngasih apa Itu sudah satu sikap Yang kalau isinya adalah sesuatu yang berisi misalnya muatan kebencian Kemudian hasutan dan sebagainya Itu berarti menurut undang-undang ini Kita sudah termasuk bagian dari mereka yang melakukan itu Ikut bertanggung jawab Iya apalagi sampai kemudian kita ikut melakukan broadcast Penyebaran lewat jejaring yang kita miliki Karena itu maka media literasi menjadi sangat diperlukan Pada konteks sekarang ini ketika luar biasa Pengaruh dari media sosial itu Kemudian yang kedua adalah kearifan berkomunikasi Jadi kalau sesuatu itu memang tidak kita ketahui Ya jangan kita sampaikan ke publik Karena kalau tidak Kemudian kita bisa mengalami konflik horizontal Yang konflik horizontal itu sebenarnya berkaitan dengan sesuatu Yang bagian dari masa lalu Bagian dari masa lalu Artinya bahwa Peristiwa sejarah di masa lalu itu tidak boleh kita hapus Karena memang dia menjadi bagian dari sejarah bangsa ini Bisa menjadi pembelajaran Bisa menjadi pembelajaran Saya pernah bertanya kepada salah seorang kawan saya Warga Jepang Saya bertanya kepada kawan saya itu Bagaimana Anda menjelaskan kepada saya Tentang penampilan dari ninja Yang menggambarkan masyarakat Jepang itu sebagai Masyarakat yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan Karena itu sudah ratusan tahun yang lalu Dan jawabannya menarik Itu bagian dari sejarah saya dan sejarah orang-orang tua saya Kami sekarang tidak lagi hidup dalam era ninja Kami sekarang hidup dalam era teknologi Dimana kami membangun negeri ini menjadi bangsa yang berkehadapan Dan bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi Saya pernah dalam satu saat saya ke Belanda Waktu itu saya ada international conference di Belanda Kemudian beri sholat jumat saya diantara oleh seorang teman dari Turki Untuk sholat jumat di salah satu masjid di Belanda Di luar dugaan saya ketika saya pulang dari masjid kembali ke arena conference itu Teman dari Turki itu bertanya Mukti kenapa Anda tidak marah kepada Belanda Menarik pertanyaan itu Itu di luar dugaan saya dipertanyaan begitu 350 tahun dijajah Saya tanya maksud Anda dengan pertanyaan itu apa Anda kan sekian tahun dijajah oleh Belanda Dan mereka melakukan eksploitasi Kemudian pembunuhan dan sebagainya Kenapa Anda tidak marah pada Belanda Saya tersenyum saja Saya bilang itu adalah bagian dari sejarah bangsa saya Dan kami ingin membangun negeri kami sebagai negeri yang maju Dan kami melihat masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran untuk kami bangkit Bukan dengan membangkitkan dendam Tapi dengan membangkitkan semangat bahwa kita bisa maju Karena kalau tidak yang terjadi adalah Tuntut menuntut dan gugat menggugat Dan energi kita justru akan habis Nah maksud saya adalah bahwa Catatan sejarah yang ada itu Memang perlu ditulis secara objektif Ditulis secara apa adanya Ini tantangan bagi para ilmuwan khususnya para sejarawan Karena history dalam bahasa Inggris Itu kalau ditulis disambung ya H-I-S-T-O-R-Y History Itu kan bisa juga menjadi history H-I-S terpisah Kemudian S-T-O-R-Y History Karena batas antara history sebagai sebuah fact Dengan history sebagai opini perseorangan Yang didominasi oleh siapa yang berkuasa Itu kan memang kadang-kadang batasnya sangat tipis Antara history dengan history History Ceritanya dia Ceritanya dia Sehingga one-sided dan sangat subjektif Dan kita pernah mengalami itu dalam pendidikan kita Tahun 80-an itu kan ada pelajaran seperti itu di sekolah Nah maksud saya adalah Ketika masih ada historical dispute Perdebatan sejarah seperti ini Maka kemudian Itu perlu diselesaikan juga oleh para akademisi Oleh para ilmuwan Ini tanggung jawab ilmuwan untuk menyelesaikan persoalan ini Supaya Kalau ada penulisan yang secara objektif Maka kemudian Kita bisa belajar dari masa lalu Untuk melihat di masa depan Karena kita tidak hidup di masa lalu Kita hidup di masa depan Generasi bangsa ini juga memang perlu tahu Apa yang terjadi terhadap negeri ini Terhadap orang tua mereka Terhadap para pendahulu mereka Tapi tolong tuliskan itu secara objektif Tuliskan itu sebagai bagian dari sebuah perjalanan bangsa Yang kemudian semua elemen bangsa ini bisa Menyadari dan memaklumi Memaklumi dalam pengertian Siapapun bisa berbuat kesalahan Tapi orang tidak boleh terus-menerus berbuat kesalahan Iya kan? Ada keinginan dari pemerintah untuk Remake atau memperbarui film dari G30 SPKI Dengan niat juga agar Generasi sekarang terutama yang katanya milenial Anak-anak muda itu yang tidak pernah menonton sama sekali Tayangan tersebut Bisa benar-benar paham bahwa Apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 30 September 1965 Anda mewakili Muhammadiyah begitu setuju dengan hal itu? Tentu itu bagian dari upaya untuk tadi Menurut saya bukan remaking ya Kalau remaking kan seolah-olah kemudian kita membuat sesuatu yang baru Tetapi mungkin meluruskan atau menampilkan sesuatu yang tadi saya maksud dengan objektifikasi itu Kita ingin supaya sejarah itu secara objektif Harus kita bedakan antara film dengan tulisan sejarah Saya menilai mungkin agak menyimpang sedikit Film G30S itu kan bukan film dokumenter Itu film yang memang untuk tontonan Bahwa dia mengambil setting peristiwa G30S itu adalah bagian dari bagaimana sebuah film itu dibuat Nah karena itu maka tidak bisa film itu menjadi sebuah historical evidence Tidak bisa menjadi sebuah bukti sejarah Karena di dalamnya juga ada hal yang sifatnya memang dramatisasi Dan ada hal yang mungkin sifatnya juga imajinasi Nah kalau hal sifatnya imajinasi maka dia sesuatu yang juga tidak ada Tapi di dinisayakan itu ada Kalau dia dramatisasi berarti sesuatu itu ada Tapi levelnya sebenarnya tidak seperti itu Nah karena itu maka menurut saya kita harus move on dari persoalan itu Harus move on dan kemudian kita cobalah Kalau ada yang keberatan terhadap hal itu Menurut saya film itu bisa kita lupakan Karena dia sekali lagi bukan merupakan historical evidence Bukan merupakan sebuah bukti sejarah Dia adalah sebuah karya film Karya dari seorang sinias itu yang menggambarkan peristiwa pada waktu itu Karena itu maka penulisan sejarah secara objektif ini Yang memang seharusnya kita lakukan Dan itu memang tugas dari para ilmuwan Nah tapi yang sangat penting lagi Lepas dari persoalan agenda ini adalah Bangsa ini tidak boleh hidup dalam situasi dendam Dan saling membenci antara satu dengan yang lainnya Sehingga ada sebuah proses sosial Yang harus secara seksama kita lakukan secara bersama-sama Karena kalau nanti kita tarik itu kepada persoalan kebangsaan yang lain Elemen-elemen persoalan yang membenturkan berbagai kelompok di masyarakat itu Sebenarnya tidak hanya peristiwa G30S Karena itu ketika kemudian diskursus mengenai G30S itu muncul Itu kan ada perdebatan yang sekarang ini masih mengemukan Apakah G30S itu G30S titik atau G30S PKI Itu kan perdebatannya belum selesai Yang kedua Oke kalau mau mengangkat kaitannya dengan PKI Jangan hanya 65 dong Tarik ke peristiwa sebelumnya dong Yang paling sering diangkat adalah peristiwa Madiun tahun 1948 Nah yang ketiga kemudian yang masih menjadi perdebatan lagi adalah Sesungguhnya siapa yang korban Siapa yang menjadi pelaku Itu kan juga sesuatu yang tidak selesai Nah oleh karena itulah maka penelusuran sejarah ini Adalah bagian dari upaya kita untuk Membangun sebuah kesadaran kolektif Kesadaran bersama bahwa tadi prinsipnya Siapapun bisa berbuat salah Pemimpin yang hebat sekalipun itu Karena ditetap manusia Tetap saja bisa tergelincir ketika mengambil kepemimpinan Tapi tidak boleh kita melihat secara berlebihan kepada salahnya Dan kemudian menutupi capaian-capaiannya gitu Kita tidak boleh overlook kepada kesalahannya dan neglect capaiannya Kita harus melihat ini sebagai sesuatu Sebuah peristiwa sejarah yang bisa terjadi pada siapapun Secara objektif Apalagi kita yang tidak terlibat Saya kan pernah ketika ikut tes BNS itu ditanya Anda tahu PKI? Saya bilang, tahu dari mana? Ya dari buku sejarah Nah terus Anda PKI apa tidak? Lah peristiwanya terjadi saya belum lahir Nah maksud saya Generasi sekarang ini Ini kan sangat jauh dari peristiwa itu Karena itulah maka yang kita tulis itu adalah fakta sejarah Kebenaran sejarah bukan dendam sejarah Mereka boleh tahu sejarah itu Tapi tidak boleh kemudian dendam kepada mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu Baik Dari cerita saat Pak Mukti ketemu dengan teman Yang orang Jepang tadi itu juga bisa menjadi satu pencerahan sebenarnya Pak Saat ditanya tentang bagaimana Coba jelaskan tentang Ninja Dan dia mengatakan bahwa itu di masa lalu Kita sekarang sudah hidup di masa sekarang Dengan teknologi yang maju Dan lebih ke depan lah melihatnya begitu Begitu juga dengan kita di Indonesia Kalau kita hanya melihat ini sebagai sejarah Sebenarnya kita tidak perlu untuk remake film ini Tapi kita lebih melihat ke depan Lebih memikirkan bagaimana Indonesia ini bisa lebih baik Selanjutnya dan tidak bisa hanya satu golongan Ada peristiwa menarik juga kan Mas Zaki Dalam sejarah bangsa kita itu kan kita mulai sejarah itu dari Misalnya kerajaan-kerajaan di Indonesia Kita melihat dulu mempelajari dalam sejarah itu Sejarah kerajaan Singosari Yang disitu ada sebuah peristiwa yang sesungguhnya bisa menjadi Menjadi pelajaran untuk kita semua Yaitu soal keris empu gandring itu Bagaimana dari satu keris itu Terjadi pembunuhan yang berantai karena dendam yang turun menurun Hanya dengan menggunakan satu keris itu Keris yang sama kan digunakan untuk membunuh orang Karena dendam yang turun-temurun itu Nah kita tidak ingin juga politik kita ini Seperti politik empu gandring itu Kalau dulu bentuknya keris Sekarang bentuknya kasus Iya kan Ini analoginya bisa dianalogikan seperti itu Pak Nah kita sering dari tahun ke tahun Masalahnya kan keris Sekarang masalahnya adalah peristiwa politik Nah dengan peristiwa politik yang sama Kemudian digunakan untuk saling membunuh Antara satu dengan yang lainnya Sehingga terjadi Dendam yang turun-temurun Nah kita tidak ingin peristiwa ini terjadi lagi Jadi itulah hikmahnya kita mempelajari sejarah bangsa ini Dan bila masyarakat paham dengan hal seperti ini Mempelajari sejarah Tidak akan termakan oleh isu-isu Problemnya dalam pelajaran sejarah kita itu adalah Mohon maaf guru-guru itu ketika mengajar Terjebak kepada deskripsi dan narasi yang berlebihan Tapi tidak mengambil meaning Tidak mengambil makna dari deskripsi dan narasi peristiwa sejarah itu Atau moral story lah begitu ya Pak Betul Jadi hakikat dari pelajar sejarah itu kan sebenarnya kita mengambil pelajaran Bukan kemudian hanya mengerti Kemudian menarasikan dengan cara yang hebat-hebat gurunya menjelaskan Tapi sesungguhnya meaning itu yang perlu kita ajarikan sebagai pelajaran Untuk generasi yang akan datang bahwa Dulu itu pernah ada peristiwa seperti itu Sekarang kamu jangan melakukan hal yang seperti itu Bila kita melihat generasi muda yang jauh lebih muda Yang tidak merasakan untuk demonstrasi Mereka tidak akan paham untuk melihat Bagaimana sebuah aksi itu dilakukan Untuk menyampaikan aspirasi begitu Sedangkan setiap hari, setiap waktu Selain dari televisi, di media sosial Mereka menyaksikan ini begitu Pak Sudah ada aksi 212 Dan berbagai aksi Dan sekarang yang terakhir Dengan kata 299 ini Ini berdampak tidak Pak Pada psikologis mereka nantinya akan tumbuh Dan juga akan menjadi pemimpin di kemudian hari nantinya begitu Ya saya kira itu memang harus kita sadari ya Bahwa sebuah aksi itu tidak berhenti pada aksi itu sendiri Tadi saya sampaikan bahwa publik itu akan memiliki persepsi Penilaian dan pemanaan yang berbeda terhadap suatu peristiwa Oleh karena itu maka Mohon maaf ini sekaligus juga masukkan ke teman-teman media Tayangan langsung dari sebuah aksi Apalagi secara utuh Itu kan seperti mereka menyaksikan sebuah tayangan Film atau bentuk-bentuk yang lainnya Ketika aksi itu diisi oleh Misalnya kata-kata yang tidak seharusnya muncul Kemudian perilaku yang tidak seharusnya terekam Tapi karena ini live kan tidak ada sensor Nah seringkali masyarakat itu tidak bisa membedakan Antara sebuah tayangan yang seharusnya mereka itu boleh melihat dan tidak Karena itu misalnya saya setuju ketika Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan menyampaikan bahwa film G30s itu tidak cocok untuk anak-anak Karena apa? Film itu kan harus ada rate-nya Iya, bimbingan orang tua atau dewasa General, kemudian parents guide itu, bimbingan orang tua, kemudian remaja, dewasa dan restricted Nah film seperti itu bagian tertentu dari film G30s itu Itu kan mengandung elemen yang memang menurut saya sudah seharusnya disensor menurut saya Tapi waktu itu kan tidak Kenapa? Itu kan karena tadi disebut dramatisasi Supaya orang itu melihat bagaimana kejamnya suatu kelompok itu Dan itu yang terekam Dan itu yang terekam Nah pada konteks ini menurut saya Demo-demo seperti ini jangan lupa Pak Mas Yaki TV kita, nasional kita ini kan juga ditonton oleh negara-negara tetangga Kalau saya ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei TV mereka itu lebih banyak merilai TV Indonesia daripada TV mereka sendiri Artinya itu bisa membawa persepsi kepada masyarakat di sana bahwa Indonesia tidak aman Indonesia ini bukan negara yang kondusif untuk orang itu berkunjung Apalagi sampai misalnya berinvestasi dan sebagainya Tidak hanya di masalah rewisata, investasi pun bisa berpengaruh Betul, satu saat saya kan sering kalau saya sedang ada acara ke luar negeri Katanya-katanya ke Malaysia atau Singapura Saya tanya orang-orang Eropa yang ke negara itu Dia bilang saya sudah ke Malaysia, sudah ke Thailand, sudah ke Singapura Apakah pernah ke Indonesia? I think it's not yet Kenapa? Kan cuma 2 jam saja, cuma 1,5 jam Ya, but I think I need to consider later on Saya perlu mempertimbangkan di kemudian hari Saya kira mereka juga punya persepsi tertentu mengenai keadaan negeri ini Pak Mokti, bila dianalogikan Indonesia ini adalah rumah Berarti salah satu dari anggota keluarganya merasa mendapat perlakuan tidak adil pada orang tua Sebaiknya dirembuk baik-baik Tidak dia keluar rumah dan berteriak-teriak sehingga para tetangga tahu dan khawatir dengan adanya rumah tersebut Seperti itu ya Pak Mokti Itu yang saya maksud Kita lanjutkan kembali Dialog kita usai cedera yang satu itu tetap bersama kami Pemirsa Terima kasih telah menonton!